Di sini diberikan soal yaitu tentukan nilai X pada persamaan matriks berikut. Kita lihat, ada dua matriks yang akan kita kalikan. Matriks yang pertama memiliki ordo atau dimensi 1 dikali 2, karena memiliki 1 baris dan 2 kolom. Sedangkan matriks yang kedua memiliki ordo 2 dikali 1, karena memiliki 2 baris dan 1 kolom. Ini memenuhi syarat untuk mengalihkan matriks, karena untuk mengalihkan matriks, matriks pertama harus memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris di matriks kedua. Karena di sini jumlah kolom di matriks pertama 2 dan jumlah baris di matriks kedua 2, maka bisa kita kalikan. Kita akan kalikan baris dengan kolom. Maka menjadi X, atau kita lihat baris pada matriks pertama, di kolom pertamanya yaitu X, kita kalikan dengan kolom pada matriks kedua. Hanya ada satu kolom, maka kita lihat baris pertamanya yaitu 2. Kita kalikan X dikali 2, lalu kita tambah dengan, kita lihat kembali matriks pertama, kolom kedua, yaitu 1 per 2. Kita kalikan dengan baris kedua di matriks kedua, yaitu min 4. Maka, sama dengan 8. Maka di sini kita mendapat sebuah persamaan, yaitu X dikali 2, yaitu 2X, ditambah setengah dikali min 4, yaitu min 2, sama dengan 8. Maka di sini menjadi 2X, sama dengan 8, min 2, kita pindahkan ruas, menjadi plus 2. Maka 2X sama dengan 8 ditambah 2, yaitu 10. Kita bagi 2 ke 2 ruas, 2X dibagi 2, yaitu X, sama dengan 10 dibagi 2, yaitu 5. Maka nilai X adalah 5. Sampai jumpa di soal selanjutnya.